Kombinasikan mungkin bisa dengan Justin Matthew. Justin Matthew? Iya. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, menghebarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia! Indonesia! Distinguished guests, ladies and gentlemen. Terima kasih telah menonton! Profil Justin Matthew, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi tim nas Indonesia. Mengenal sosok Justin Matthew, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela tim nas Indonesia. Nama Justin Matthew mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesia yang menyebut dirinya dan Ilyas Alhaf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Matthew memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda. Terlihat dari unggahan akun Indonesia Ad dan Instagram Justin Matthew, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela tim nas Indonesia. Justin Matthew merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Matthew pun mengawaliki perahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Matthew sempat membela tim nas Belanda level kelompok umur, yakni U16 hingga U19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewal. Shin Taeyong mengeluh tim nas tak punya striker top chair, gel tepal solusinya, Shin Taeyong mengatakan bahwa salah satu masalah tim nas Indonesia ialah tidak memiliki striker house goal. Di tim kami memang posisi yang paling lemah adalah striker, kata Shin Taeyong. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing. Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Publik pun berharap ke depan tim nas Indonesia memiliki striker house goal. Salah satu pemain keturunan yang mungkin bisa dilirik oleh PSSI. Jel tepal mengawali karir sepak bolanya di tim kota kelahirannya, Pro Sendal. Penampilan yang cukup bagus membuatnya kemudian pindah ke Willem yang berlokasi di kota Tilburg. Diakui oleh Jel tep bahwa ia harus kendara cukup jauh dari kota kelahirannya ke Tilburg. Namun hal itu dilakukannya semata karena ia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Saat itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri saya. Sesuatu yang Anda harapkan. Sejak saya bermain sepak bola, impian saya ialah mampu menampilkan permainan terbaik, ucapnya seperti dinukil dari Omroet Braban. Di channel Youtube Yusanugraha, Jel te mengaku bahwa pada 2020, ia mampu mencetak 9 gol dan 3 asis untuk Willem 2U21 sedangkan untuk musim ini seperti dikutip dari data transfer mark, ia menorehkan 1 gol dari 10 penampilan. Sebagai seorang striker muda, Jel te terbilang cukup layak diberikan kesempatan untuk bisa membela Indonesia. Darah Indonesia sendiri didapatkan Jel te dari sang ayah. Ayahku lahir di Jakarta. Ia jadi keluarga ayahku berada di Jakarta sedangkan mamaku dari Belanda, kata Jel te di channel Youtube Yusanugraha. Kabar ketertarikan pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Terbaru, disebut ada seorang pemain keturunan grade A yang membela salah satu klub terbaik dunia ingin membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan staf ahli Departemen Diaspora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, dalam acara diskusi bersama jurnalis di Kemenpora. Sayangnya, dia enggan membuka identitas sang pemain. Ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan di Jakarta. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, ada pemain top dunia ingin gabung timnas Indonesia, red, tambahnya. Dia mengatakan ikatan batin memang yang akan membawa pemain-pemain berkualitas ingin membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak akan sembarang karena akan menyesuaikan kebutuhan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner. Dalam waktu dekat ada tambahan dua pemain naturalisasi lagi. Martin Paes dan Nathan Coyaon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mengejutkan, David Da Silva bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. David Da Silva dikenal sebagai bomber terbaik di Persib Bandung. Selama berada di Persib Bandung, bomber asal Brazil itu berhasil mencetak gol terbaik untuk Maung. Ya, tak heran, banyak Bobotoh yang menyayangkan jika David Da Silva tak lagi berkarir di Persib. Namun, sejauh ini, David Da Silva terus menunjukkan performa positif. Tentu hal itu membuat Bobotoh senang atas kerja keras yang dilakukan DDS ini. Di tengah karirnya yang melejit, rupanya terdapat Bobotoh yang mengingkan David Da Silva menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah komentar Bobotoh di akun Instagram DDS. Usut punya usut, rupanya keinginan Bobotoh yang mengharapkan David Da Silva menjadi pemain naturalisasi tak lepas dari minimnya striker timnas Indonesia yang tak sekincelong DDS. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan David Da Silva soal akankah menjadi pemain naturalisasi. Merebut gelar juara bersama Persib Bandung menjadi impian terbesar yang paling diinginkan, Bomber, David Da Silva pada tahun 2024. Baginya, merebut gelar juara dapat melengkapi cita-citanya bersama Persib sebagai tim yang besar dan kuat di kompetisi Liga Indonesia. Hal itu karena, semua tim di Indonesia pasti menginginkan gelar juara, harapan saya tentunya bisa menjadi juara. Kami berlatih dengan keras, meskipun banyak klub lain yang melakukan hal yang sama demi meraih juara. Namun, ini merupakan impian semuanya. Kesuksesan tim adalah prioritas untuk menjadi juara, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Senin, 15 Januari 2024. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Bito Ariotejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmang Ngoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal, namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim merah putih, karena sebelumnya dalam dua laga timnas Indonesia telah menelan ketalahan. Tim Asuhan Shintayong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim merah putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Ariotejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Pais ini selesai. Indra Shafri kantongi tiga nama pengganti wonderkid Tottenham Hotspur di timnas Indonesia U20, ada pemain muda Weder Bremen. Indra Shafri bergeliat untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Ia disebutkan sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang sibuk memperkuat tim. Belum lama ini Garuda Nusantara melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC. Hasilnya tidak buruk karena pemain muda timnas hanya kalah tipis 1-2 atas tim berjuluk The Guardian ini. Salah satu nama yang dipanggil oleh eks pelatih Bali United ini adalah pemain muda Tottenham Hotspur, Gabriel Hanwilhoff King. Akan tetapi, pemain berusia 17 tahun ini menelak karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu. Pasalnya Gabriel Hanwilhoff King saat ini belum berstatus homegrown. Jadi ia belum bersedia jika menjalani naturalisasi. Kabar Gabriel Hanwilhoff King menolak panggilan Indra Shafri diungkapkan oleh akun Instagram Football Indonesia A pada Rabu, 10 Januari 2024. Ternyata ada tiga nama yang sudah dikantongi Indra Shafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kayesh Mons, dan Sefi Woutstra. Coach Is, Indra Shafri, sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar Macaham Ethan Kohler, Kayesh Mons, dan Sefi Woutstra, tulis komentar FT Underskoraidien. Mengenal tiga nama pemain diaspora Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di back tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub German Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werden Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kayesh Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kayesh Mons berposisi murni sebagai back kiri. Ia adalah produk Akademi VTC sejak 2014. Saat ini Kayesh Mons sudah promosi ke VTC U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kayesh Mons juga dipromosikan ke tim muda VTC. Ternyata ada tiga nama yang sudah dikantongi Indra Shafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kayesh Mons, dan Sefi Woudstra. Coach Is, Indra Shafri, sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar Macaham Ethan Kohler, Kayesh Mons, dan Sefi Woudstra, tulis komentar FT Underscore IDN.